Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala min lati'abina ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin Pemirsa Sutra Channel Dirahmati Allah SWT Pada hari ini kita berada di 28 puasa Ramadan pada tahun 2023 ini Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita sepanjang Dari awal bulan suci Ramadan sampai di hari 28 ini Tentu kita mengetahui bahwa sisa dua hari lagi kita berpuasa Kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan Alangkah ruginya Alangkah sia-sianya hidup kita Bila bulan suci Ramadan berlalu Tapi amal-amal kita tidak menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Yang ingin saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Adalah bagaimana agar Allah menerima amal-amal kita Yang pertama Luruskan niat Apabila niat masalah Maka amal kita akan bermasalah Itulah sebabnya Di dalam hadith Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Innamal a'amalu bin niat Sungguhnya setiap perbuatan amal itu tergantung niatnya Maka luruskan niat kita InsyaAllah amal-amal kita diterima oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Bagaimana agar amal kita itu diterima oleh Allah Jangan ada Yang membuat kita sekat terhadap sesama manusia Maka Allah mengajarkan kepada kita Kita harus saling memaafkan diantara manusia Jangan sampai ada kita tidak baku omor dengan tetangga Jangan sampai ada kita baku benci dengan saudara Padahal kita sudah melaksanakan sholat Melaksanakan puasa Semua amal-amal kita Bahkan termasuk puasa Ramadan kita Akan tergantung diantara langit dan bumi Tidak akan sampai kepada Allah SWT Illa kecuali silul arham Kita menyambung silaturahmi Maka dari itu pemirsa sutra channel dirahmati Allah Jangan sampai silaturahmi kita putus Mari kita aratkan sambung silaturahmi Kalau ada saudara kita atau keluarga kita Handai tolan kita Yang kurang senang Kita datang kepada mereka Minta maaf Dan kita sampaikan kepada mereka Kalaupun mereka yang salah Tidak ada masalah Kita yang datang minta maaf Sebagai orang yang beriman Takut menjadi orang yang putus silaturahmi Saya pernah ditanya Bagaimana Ustaz Kalau kita sudah minta maaf Tapi mereka tidak mau memaafkan Mereka tetap berada dalam kebencian Maka tidak ada masalah lagi Karena kita sudah berusaha Meminta maaf Kepadanya Maka insya Allah Dengan menyambung silaturahmi Amal ibadah kita diterima Di sisi Allah Yang ketiga Bagaimana agar amal-amal kita diterima Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengijabanan Kabulkan seluruh Amal-amal kita Menjadi amal yang akan kita bawa di akhirat Jangan sampai diikuti Kesombongan Dimana di dalam hati kita ada rasa wujud Rasa sombong Rasa ingin dianggap Maka itu akan menghapuskan amal-amal kita Akan menghabiskan amal-amal kita Sehingga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ajak lalunang ke al-kibar Merasa lebih di dalam hati kita Kenapa? Karena merasa lebih suci Lebih baik Lebih pintar daripada orang lain Itu akan menggugurkan amal-amal kita Sehingga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Seluruh amal yang kita lakukan Jangan kita merasa bahawa Saya sudah banyak amal Saya ini orang hebat Saya ini orang soleh Karena merasa lebih soleh Lebih hebat Lebih pintar Lebih jago Lebih kuat Akan menghabiskan amal-amal kita Karena itu adalah bahagian Daripada perasaan Kiber Di antara sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Setiap manusia berpeluang salah Setiap manusia punya kekurangan Kenapa? Nabi sudah menjelaskan kepada kita Al-insanu maqallul khata wa nisyan Setiap jiwa manusia Maqallul khata Tempanya kesalahan Wa nisyan dan tempatnya lupa Tempatnya lupa dan tempatnya kesalahan Jadi setiap manusia berpeluang salah Dan berpeluang lupa Atas setiap apa yang pernah dia lakukan Maka dari itu Jangan sampai Kita merasa lebih daripada orang lain Maka agama mengajarkan kita Bagaimana kita memperbanyak istighfar Agar amal-amal kita diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Bagaimana agar amal kita diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita terikat dengan utang piotan Rasulullah SAW pernah suatu ketika Tidak mau mensolati Orang yang terikat dengan utang Dan memang dia tidak ingin membayar utangnya Sampai meninggal dunia Maka dari itu Orang yang meninggal dunia Dan tetap niat hatinya Ingin membayar Cuma karena kebunuh dia meninggal Itu tidak termasuk dalam golongan itu Maka setiap kita punya utang Maka kita harus menanamkan dalam hati kita Untuk niat membayarnya Dan berusaha semaksimal mungkin Untuk membayarnya Jangan sampai kita menganggap remeh Persoalan itu Karena itu bisa menghalangi amal-amal kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah empat tips Bagaimana amal kita diterima oleh Allah Yang pertama luruskan niat kita Kemudian yang kedua Jangan ada kebencian diantara kita Kemudian yang ketiga Jangan ada rasa sombong Rasa hebat di dalam diri kita Yang keempat Jangan sampai kita ada ketergantungan utang Di antara sesama Kalau empat ini kita jaga dengan baik Silatul Rahmi Kita terjaga dengan baik InsyaAllah Yakinlah amal-amal kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira ini yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton